Hai gimana Lee itu truk trailernya kamu pulangin apa kan truk kamu udah jadi sekarang Wah berarti truk trailernya sebentar lagi kamu pulangin Cil itu dia masalahnya Sam mau tak pulangin Halo bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kembali lagi di channel Indra GTA Oke di video kali ini si bocil sedang bingung untuk membelikan ban truknya karena gaji dia sebagai supir truk trailer tidak cukup untuk membeli ban gimana leh itu truk trailernya kamu pulangin apa kan truk kamu udah jadi sekarang ya sebenernya pengen tak balikin aja sibuk aku pengen bawa truku sendiri beli aja biar cepet-cepet duitnya tapi gimana ya bu aku belum bisa beli ban aduh gimana ya leh ibu juga udah nggak punya tabungan sekarang itu ada tinggal buat kita makan sehari-hari emang harga ban berapa lu dik ya lumayan sih mbak gajiku dua bulan bawa truk trailer ini ya udah kalau gitu truk trailernya nggak usah dipulangin dulu aja leh kamu kerja aja dulu nanti gajinya dikumpulin buat beli ban iyalah bu aku biar kerja dulu aja jadi supir trailer nanti kalau udah dapet baru beli ban iya leh yang sabar dulu ya leh iya bu Oke Bro dengan terpaksa si bocil masih harus menjadi supir truk trailer karena dia belum bisa membelikan ban truknya Oke terlihat disini ada truk Samboy mungkin dia sudah kangen dengan keluarga bocil karena sudah lama tidak bertemu Assalamualaikum Waalaikumsalam loh kamu mas kapan berangkatnya mas kok pagi-pagi udah disini iya sam tumben kok pagi-pagi udah nyampe sini iya sebenernya aku udah nyampe dari tadi malem cuma bongkar dulu jadi terus aku nginep di gudang gimana kalian sehat semua kan Alhamdulillah sam kita semua baik-baik aja kok udah-udah sana ngobrolnya didalem jangan diluar bikin kopi sana lu diinmas boy hmm iya bu beda yuk Mas masuk mas tak bikinin kopi iya sam ayo kita masuk dulu sam kamu juga kan pasti capek iya cil nanti aja cil kamu manterin aku dulu aja yuk aku mau masukin trukku ke bengkel langgaran kamu aku pengen ganti konsep cil ya bu nanti dulu lo boy masuk dulu sana istirahat dulu lo ganti konsep apa lo sam mau tak bikin kayak punya kamu cil aduh aduh kalian berdua itu sama aja truk terus yang diurusin ya nggak papa lo din daripada ngurusin hidup orang lain yaudah yuk kita ke bengkel dulu cil habisin tadi baru kita istirahat yaudah ayo sam kalian ini ya kalau urusan truk aja nggak pernah capek ya gimana din namanya hobi yaudah yuk cil emang sama aja mereka berdua itu truk terus yang diurusin yaudah biarin aja tonduk-nduk oke disini si dinda pun sedikit kesal karena samboy baru saja datang dan sekarang sudah pergi lagi trukmu udah jadi cil kapan ngambilnya cil baru aja tak ambil kemarin sam sama mbak wah berarti truk trailernya sebentar lagi kamu pulangin cil itu dia masalahnya sam mau tak pulangin truk trailernya tapi aku belum bisa beli ban buat trukku bila gajimu dari jadi super truk trailer ya aku kerja lo baru sebulan sam gajiku cuma 2 juta lebih dikit sekarang penajar 2 biji udah 4600 sam sam mana cukup hmm iya juga ya kalau nggak gini aja cil kan ini truk mau dimasukin ke bengkel nah nanti selama di bengkel itu banyak dipasang aja ke trukmu dulu cil biar trukmu bisa kerja beneran ini sam ya beneran cil tapi nggak enak aku sama kamu aku udah sering banget repotin kamu halacil kayak apa aja lo kamu tuh orang sama aku aja kayak sama siapa kamu udah aku anggap seperti saudaraku sendiri udah sih pakai aja nggak papa pakai aja dulu kalau kamu mau kerja pakai trukmu oke bro singkat cerita mereka pun sampai di bengkel langganan si bocil pagi mas bosnya nggak ada apa mas oh bosnya lagi keluar kata lho mas gimana mas ada yang bisa saya bantu itu mas saya mau masukin truk raya ke bengkel ini saya mau memasang full variasi oh coba ditelepon aja lo mas iya sam ngobrol sama bos lewat telepon aja lo sam coba teleponin dulu ya yaudah coba teleponin cil halo bos iya bos ini bacil bos ini bos temenku ada yang mau ngomong dia mau memasang variasi diputnya oh iya ini bos tak kasihin HPnya halo bos iya bos ini temennya bacil bos ini bos saya mau masang variasi nih bos rencananya mau pasang full variasi nih bos pengaman sama cerobong terus sama bumper juga bos sekalian sama ngecat juga si bos kira-kira habis berapa ya bos iya bos iya bos coba hitung dulu oh 30 jutaan ya bos iya ya bos yaudahlah bos ini truknya tinggal di bengkel ya bos iya bos iya bos iya bos gimana sam berapa kata bosan kurang lebih 30 jutaan katanya cil semua sama ngecat-ngecatnya cil lumayan juga ya habisnya oke truk samboy pun dimasukkan ke garasi bengkel dan setelah ini mereka akan pulang dan istirahat di sini mereka pulang dengan menggunakan taksi online Oke Bro video sampai disini dulu ya tunggu kelanjutan samboi dan si bocil mengangkut alat berat menggunakan truk trailer kelanjutan 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 Terima kasih.